Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Lab Di video kali ini gue bakal ngasih beberapa alasan Kenapa kalian itu harus gacha di bannernya Puxuen guys Yang bannernya itu bakal rilis nanti di patch 1.3 guys Nah kita langsung saja ke videonya, let's go mamang Nah untuk alasan pertama, kenapa kalian harus gacha di bannernya Puxuen Yaitu ada karakter healer bintang 4 terbaru Yaitu silin, nah dia petnya abundan sudah pasti dan elemennya kuantum guys Nah silin ini bakal menggantikan kalian yang gak punya luoca Jadi kalian yang gak punya luoca, Bailu, terus Natasha mau udah pasti punya Nah kalian itu harus punya 1 healer lagi buat di team kedua Soalnya bakal kepake banget di MOC guys Nah yaitu silin ini solusi kalau kalian gak punya Bailu Ataupun si luoca Nah untuk kitnya sendiri bakal gue spill sedikit ya guys ya Nah untuk ultimate-nya dia itu bisa menghilangkan seluruh debuff yang ada di rekan team kita guys Nah ini healer yang gue tunggu-tunggu dari dulu Ultimate bisa menghilangkan semua efek debuff guys Nah tapi gak tau untuk energy cost-nya nanti paling gue liat kalau misalkan udah release Berarti kalau misalkan energy cost-nya harus gede pasti link rock-nya udah pasti energy recharge guys Atau energy regeneration rate Nah untuk skill-nya sendiri dia juga bisa ngeheal Tapi kalau misalkan heal-nya kita arahin ke temen yang berelemen destruction dan preservation Maka peluang rekan tersebut untuk diserang musuh akan meningkat Jadi kalau kita ngeheal ke destruction atau preservation agro-nya itu bakal tinggi Nah ini enak banget buat si Udah pasti hero yang suka nangis Anak separog si Clara guys Udah pasti dia dipukul terus nangis terus Nah separog ngamuk guys Hajar 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 Nah ini enak banget Hanya buat sama si Clara guys Untuk preservation udah pasti Ini udah enak banget buat si Puksuen ya guys ya Soalnya Puksuen ini harus sering di agro guys Agar si musuh nyerang ke dia terus Nah itu guys untuk Sepil dari skill-nya si Lin Terus yang terakhir Yang agak mirip sama Luo Cha itu Yang ini guys Skill dari tekniknya Meningkatkan 35% peluang untuk menahan crowd control di buff Nah ini which is penting banget buat seorang healer Agar dia gak kena CC atau epek-epek imprisonment lainnya Atau dominant-dominant yang dipunya si Kapka guys Semakin tinggi Epek rest kalau gak kena CC-nya itu makin kecil guys Nah itu untuk masalah si alasan yang pertama Kita bakal kasih tau Alasan kedua kalian harus gacha di banernya Puksuen Nah alasan kedua kalian itu harus gacha di banernya Puksuen Nah disini ada karakter GG juga yaitu si Pela guys Nah kalau udah player sepuh udah pasti pada tau ya si Pela ini sangat GG weapon ya guys Di skill-nya ini dia bisa menghilangkan satu buff musuh guys Jadi kalau musuh punya buff kayak si Mara yang bisa ngeheal lagi dia Nah kalau diilangin buffnya sama si Pela ini bisa banget guys Jadi kalau kalian enggak-enggak punya Luo Cha Nah kalian harus banget punya si Pela guys Soalnya karakter yang bisa menghapus buff musuh itu cuma dua karakter yang gue tau si Pela sama si Luo Cha doang Yang lain belum bisa guys Jadi karakter ini masih langka untuk skill-nya Jadi kalian harus punya yang bintang 4-nya yaitu si Pela Tapi kalau kalian udah ada Luo Cha mah sebenernya masih oke lah Nah tapi selain itu dia selain bisa menghilangkan satu buff musuh Kalau ke satu target Terus dia juga di ultimate-nya Nah ini yang penting guys Yang OP-nya itu yang ini guys Yaitu bisa mengurangi defense musuh sebesar 45% selama 2 giliran Nah chance-nya juga gede 100% Nah kalian tinggal nambahin lagi Epek hit rate-nya guys Agar setiap Pela ultimate bisa kena terus pengurangan 45% defense-nya guys Kalau talent 15 Nah kalau talent 10 biasanya di 41%-an Nah untuk alasan yang ketiga Kalau kalian pengen banget bikin combo terbaru Atau meta terbaru yaitu mono kuantum guys Saratnya itu kalian harus udah punya sele Plus kalian juga wajib punya silver walk-nya guys Kalau bener-bener pengen jadi mono kuantum Soalnya si silver walk bisa membuat tagnes musuh Jadi kalau kalian pakai 4 kuantum Bakal bisa musuhnya itu Tagnesnya bakal bisa kuantum terus guys Nah gue bakal spill sedikit untuk skill dari si puksuen ini Nah untuk skillnya sendiri Dia itu bisa menahan damage yang diterima guys Plus dia juga bisa Nambahin crit rate seluruh anggota party Sebesar 12%-an Nah jadi kalau sele kalian crit isu Nah si puksuen ini bisa jadi solusi Soalnya dia bisa nge-bub crit rate Plus si karakter kita itu gak bakalan cepet mati guys Nah itu untuk dari skillnya Nah untuk ultimate-nya Dia itu bakal nge-deal kuantum damage Ya guys ya scalingnya itu Dari HP untuk seluruh musuh Nah itu untuk masalah skillnya guys Untuk detailnya Mungkin gue bakal bahas nanti Kalau misalkan udah keluar Official skillnya guys Soalnya kalau dari league Biasanya itu suka meleset Jadi nanti kita nunggu aja untuk Official skillnya Nah jadi gitu aja guys Untuk alasan-alasan Yang menurut gue masih masuk akal Kalian itu gacha di bannernya Puksuen Nah kalau kalian kekurangan Jade atau Oneri Kalau mau beli battle pass juga Atau express Kalian juga langsung aja Top upnya di G619 Soalnya disini aman Dan terpercaya Harganya juga Murah guys Nah kalian langsung aja Cek WA yang ada di deskripsi di bawah Nah semoga videonya bisa membantu Kalau kalian Gacha siapa nih Coba komen di kolom komentar Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Bye bye